Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dalam acara podcast Imajinir Kangto Sehari ini kita akan ngobrolin kiat Memulai usaha angkringan Ini request dari teman ya Gimana sih langkah-langkahnya untuk membuka usaha angkringan Seperti biasa hal ini akan saya obrolin dengan Kang Erick Selamat sore Kang Erick Selamat sore Kang Du Bagaimana kabar sore hari ini Tentu saja dalam keadaan sehat ya Semua pemirsa juga dalam keadaan sehat Walaafiat Itu yang penting Bicara mengenai usaha angkringan Ini usaha bisa menjadi peluang yang menguntungkan Apalagi di Indonesia dengan budaya nongkrong yang kuat Lalu bagaimana langkah-langkahnya Langkah-langkahnya ini yang saya bisa sampaikan adalah Persiapan pertama modal Itu modal awal yang Anda butuhkan termasuk biaya sewa tempat, peralatan masak, bahan baku, dan perlengkapan lainnya Modal awal untuk angkringan bisa bervariasi tergantung skala usaha Namun umumnya tidak terlalu besar Setelahnya ada modal, lalu pilih lokasi strategis yang rame dikunjungi orang Seperti dekat area perkantoran, kampus, atau tempat tinggal padat penduduk Pastikan lokasi mudah diakses dan memiliki tempat parkir yang memadai Selanjutnya Anda tentukan konsep angkringan Apakah ingin fokus pada menu tradisional, kekinian, atau perpaduan keduanya Tawarkan menu yang variatif dan sesuai dengan selera target pasar Anda Itu langkah-langkah pertama Setelah persiapan berarti tinggal operasional ya Gimana operasionalnya Untuk operasional pertama Soal menu ya Sajikan menu makanan dan minuman yang menarik Dan lezat dengan harga terjangkau Beberapa menu khas angkringan yang populer Antara lain nasi kucing, gorengan, sate wedang, dan kopi Lalu Anda harus jaga kebersihan tempat usaha Peralatan masak dan bahan makanan Pastikan penyajian makanan dan minuman higienis untuk menarik pelanggan dan menjaga kesehatan Selanjutnya Berikan pelayanan yang ramah dan sopan kepada pelanggan Ciptakan suasana yang nyaman Dan bersahabat agar pelanggan betah nongkrong di angkringan Anda Untuk suksesnya bisnis ini Tambahan pertama Tawarkan variasi menu Selain menu tradisional Cobalah tawarkan menu kekinian yang menarik minat anak muda Manfaatkan media sosial untuk mempromosikan angkringan Anda dan berinteraksi dengan pelanggan Yang ketiga Adakan acara Adakan acara menarik di angkringan Anda Seperti live musik Atau nonton bareng Untuk menarik pelanggan dan meningkatkan suasana Berikan layanan tambahan Seperti wifi gratis Wifi gratis Atau jasa pesan antar Untuk meningkatkan kepuasan pelanggan Selalu ikuti tren dan terus berinovasi Untuk menghadirkan menu dan layanan baru yang menarik bagi pelanggan Itu titik tambahan ya Yang itu mudah-mudahan langkah-langkah atau kiat yang tadi saya sampaikan Bisa dipahami oleh pemirsa Dan membuat semangat Untuk terus berusaha untuk berbisnis Sukses selalu untuk Anda Demikian Kang Do Terima kasih Kang Erick Memulai usaha angkringan Tentu saja membutuhkan kerja keras dan dedikasi Namun dengan persiapan yang matang dan strategi tepat Strategi yang tepat Anda bisa meraih kesuksesan Dan membangun bisnis yang menguntungkan Demikian pemirsa untuk podcast imajiner kali ini Silakan subscribe bagi yang belum subscribe channel ini Dan like, komen, serta share Dengan demikian menambah semangat saya untuk melakukan podcast Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih